selamat menikmati ke arah Palembang itu harus ditemukan mau ngambil orang Palembang aja gak bisa ya itu dalam artinya gak selamat nah itulah cerita-cerita nenek moyang itu dahulu Nama saya Clara Eka Palupi asalnya dari Palembang saya alumni bidik visi tahun 2012 nah tadi kayak udah musuh bumbu jutan banget legendanya dan mereka meyakini itu kan jadi pas awal-awal saya itu saya bahkan dibilangin sama anak-anak tau itu musuh kita itu musuh kita nah saya tuh inget banget waktu itu kelas 2 atau 3 SMA jadi jalan kaki 5 kiloan lebih dia itu jalan lumpur dan itu hujan sendal saya sampai putus dan saya tuh janji aja gitu sama diri sendiri kalau bisa jangan lagi deh hidup susah kayak gini karena ngerasain adik saya aja sampai putus sekolah kalau misalnya kita punya pendidikan kan jadi bukan hanya memutus rantai susah kita aja tapi kita juga memutus rantai kesusahan orang lain tanunya dapok kuliah tanunya dapok kuliah ulang maso bidik misi kuliah ulang maso bidik misi terima kasih berita terima kasih banyak 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 jadi kalau orang banyak bermacam-macam kita sebagai manusia sebagai negara Indonesia harus saling menghargai toleransi saling menyayangi ketika melihat anda Anak-anak yang di kecamatan seberang dan kecamatan saya tuh jauh banget perbedaannya. Mungkin di sekolah saya masih fokus baca, tulis, hitung, baca, tulis, hitung. Tapi anak-anak di sana tuh udah pergi olimpiade, udah ikut OSK, udah ikut OSN, udah WFL2SN. Gurunya yang jarang ke sekolah gitu. Entah gurunya juga mungkin kurang punya kemampuan yang pas untuk mengajar. Maksud saya kayak, mereka juga pengetahuannya mungkin tidak sebanyak pengetahuan yang guru-guru diseberang, kayak gitu. Saya tahu gue bukan malaikat. Terus saya pengen mereka tuh punya akses dan punya kesempatan yang sama untuk pendidikan itu. Nah, iya gini saya dulu. Kebanyakan ya, Cati, ambil sepuluh-sepuluh dulu. Ayo. Gini, Bu. Iya benar, U-nya gimana buat tukur-uk U? Nah, yeay, sip, terus dulu. Nah, udah. Variasi mulai. Variasi mulai. SDN 2 Kagan Dewa Yes. Tiga, empat. Untuk 17 ini, meriahkan hari 17 Agustus ini. Biarkan semangat. Ini rencananya mau ngajakin anak-anak ke kecamatan. Pengen bawa anak-anak upacara di kecamatan. Biar mereka tuh tahu tentang keluar kampung. Tapi kan kalau mau keluar-keluar gitu harus diisi sama kepala sekolah. Tapi kepala sekolah ini susah ditemuin. Di sekolah pun beliau jarang hadir. Sampai saya datang ke rumahnya. Beliau jarang ada di rumah. Wah, sudah tayang. Iya, soalnya nggak tahu Pak. Kepada kan ngomong sama guru-gurunya upacara. Iya Pak. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Tapi, yang kita lihat tadi kan, kepelatunya nggak ada di tempat. Terus tadi juga pas mau nanyain acara 17-an di sekolah juga capsack-nya nggak ada. Mereka tuh punya kemampuan, berhak untuk dapat pengalaman. Kan benang kalah biasa gitu kan. Tapi saya tuh pengen banget bisa. Kalau kamu mau tuh kamu akan mampu gitu. Tapi posisinya, kalau udah orang tua yang ngelarang atau gimana kan, kita nggak bisa ya. Harapannya sih, semoga mereka bisa berkembang, ada dukungan penuh. Dari orang tua, dari guru, dari sekolah, dari desa. Ya semuanya sih pengennya. Jadi, biar kita sama-sama nggak sendirian terus. Sebenarnya anak-anaknya. Mereka punya potensi. Dan salah satu, janji kemerdekaan kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Tidak. 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 Tidak.